Dari Jakarta kita ke Bandung, Tribuners. Hanya sekitar 50 km dari pusat kota. Kalau kamu ingin berkunjung ke Bandung, mungkin Jembatan Rengganis bisa menjadi pilihan destinasi. Kamu bisa menikmati sensasi melayang sepanjang 370 meter. Bahkan digadang-gadang Jembatan Gantung untuk pejalan kaki ini menjadi yang terpanjang se-Asia Tenggara. Mengunjungi wisata yang satu ini, kamu bisa menikmati pemandangan kawah situ petengan. Berikut kami hadirkan liputan lengkapnya untuk Anda. Halo Tribuners, saya Putri Puspita dari Tribun Jabar. Kami kawan-kawan dari Jawa Barat mengucapkan selamat atas launchingnya tribunpapuabarat.com dan semoga dengan hadirnya Tribun Papua Barat ini bisa mewarnai ke Indonesiaan di grupnya Tribun Network. Nah, kali ini teman-teman dari Tribun Jabar ingin memberikan hadiah nih buat para tribuners yang ada di Papua Barat yaitu kita akan memberikan liputan soal Jembatan Reganis yang sedang viral dan bagus banget nih. Lagi viral dan lagi rame banget di Jawa Barat. Yuk ikutin terus liputannya. Lokasi wisata alam di Jawa Barat setiap tahunnya pasti ada yang baru dan viral. Wisata alam kali ini jarak tempuhnya sekira 50 km dari kota Bandung. Jangan khawatir, ada tol Soroja yang bisa mempercepat perjalanan Tribuners. Sekarang, saya sudah dikawah rengganis dan jembatan gantung yang sedang hits. Sampai di lokasi, kami langsung menuju loket pembelian tiket masuk. Petugas pun langsung memberikan rincian tentang harga tiket masuk dan fasilitas yang bisa dinikmati wisatawan. Tiket masuk kawasan rengganis, harganya mulai dari Rp15.000 hingga Rp100.000. Saat berada di Jembatan Gantung, wisatawan yang berkunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas. agar aman dan selamat. Takutnya ada guncangan melebihi batas, misalnya kayak angin atau gempa bumi, baru dicantolkan ke wire sebelah siri atau sebelah kanan dari sini. Secara gunanya tinggal dikeluarin dulu untuk kalabinernya. Dicantolkan ke wire. Oh, di wire ini ya? Kalau enggak ada guncangan, walau anginnya terlalu kenyang, jangan dicantolin, enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh, oke, oke. Kemudian ada gempa bumi baru di... Oh, oke. Lihat. Nah, ini untuk supaya perjalanan kita menuju si suspension bridge ini safety, kita harus pakai pengaman ya. Nah, caranya cuma menikahkan aja nih ke wire-nya. Jadi, supaya perjalanan kita tetap aman nih. Dapat anginnya kencang atau ada gempa bumi. Nah, sekarang saya sudah ya. Kita ada di tengah-tengah jembatan Rengganis. Nah, kalian bisa lihat ya triwunusnya jembatan Rengganis ini kenapa sih viral. Selain jembatannya yang memiliki panjang 337 meter ini, si suasananya juga bagus banget. Jadi, banyak pohon-pohon hijau, udaranya masih sejuk, dan kalian juga bisa mendengar suara sungai dari kawah Rengganis. Nah, selain itu juga makanya banyak orang yang seneng kan, healing jalan-jalan, pengen lihat yang hijau-hijau. Nah, makanya jembatan Rengganis itu jadi ramai banget sama wisatawan. Yuk, ikutin terus sepanjang apa sih si jembatan Rengganis ini. Saat berada di atas jembatan, suasananya cukup menguji adrenalin. Ada sensasi goyangan saat kita berjalan di atas jembatan. Ditambah, pengusan angin yang menyujukan. Nah, di sebelah kanan saya ini ada kawah Rengganis nih, Tribuners. Nah, kawah Rengganis ini tuh menarik banget ya. Jadi, buat kalian yang setelah melewati jembatan panjang ini, pengen berendam, bisa langsung aja nih berendam di kawah Rengganis. Kita bisa lihat juga ya, biasanya kan kalau kawah itu nggak boleh di... Nggak boleh berenang ya, tapi kalau di kawah Rengganis ini pengunjung boleh berenang, terus bisa juga nih pakai belerang buat lululan gitu. Kawah Rengganis mengeluarkan air panas yang bisa dipakai untuk mandi dan berendam. Seperti pemandian air panas alami pada umumnya, kawah Rengganis CWD yang mengandung belerang ini dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Nah, sekarang kita udah ada di tengah-tengah jembatan Rengganis. Dan cuacanya tuh emang sangat berangin dan panas. Jadi, buat teman-teman yang mau datang ke sini, pastiin ya pakai sepatu yang aman, jangan pakai high heels. Dan kalau nggak kuat dingin, harus pakai jaket. Dan emang ini tuh karena ada di atas, jadi kayak silau banget. Nah, ini aku muka tau juga nih, kalau misalnya harga tiket masuk ke jembatan Rengganis ini tuh berapa sih? Harganya tuh ada banyak variasinya. Ada dari Rp15.000 sampai Rp100.000. Kalau Rp15.000, kalian cuma bisa mengakses ke kawah Rengganis aja. Nah, kalau untuk Rp70.000 ini, kalian bisa langsung mengakses ke jembatan Rengganis, sekaligus juga bisa langsung lihat ke kawah Rengganis, dan bisa mengakses beberapa lokasi wisata yang lain, seperti situ Patenggang. Oke, dan untuk yang VVIP itu Rp100.000 dengan pilihan beragam wisata lainnya. Tadi jadi fotografer danakan. Usai jadi fotografer dadakan, boleh dong, aku difotoin juga di jembatan yang lagi viral ini. Nah, tribunan tadi kita udah lewatin jembatan Rengganis yang panjangnya 370 meter. Nah, tadi seru banget ya. Di tengah-tengah kita bisa lihat ada kawah Rengganis, terus bisa foto-foto udaranya sejuk. Terus yang paling penting bisa buat konten nih di tengah-tengah jembatannya. Nah, untuk teman-teman dari Tribun Papua Barat, kalau ada waktu tentunya harus banget ya datang ke sini, dan sekali lagi selamat atas launchingnya tribunpapuabarat.com. Selamat! Kita buka dulu seatbelnya ya. Oke. Nanti naik di topnya lagi. Oh, siap. Dah, terima kasih. Tempat wisata ini tetap ramai dikunjungi wisatawan lho, meskipun bukan di akhir pekan atau hari libur. Seru banget kan liputan kita kali ini. Hayo Tribuners, healing ke kawah Rengganis, Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.